PLN lakukan cekpoin dan pengecekan instalasi siaga idul adha 1.445 hijriah di 17 unit pelaksana dan 112 unit layanan pelanggan di Jawa Timur, mulai 13 hingga 16 Juni 2024. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur KPU Jatim mengimpun sebanyak 1.166.930 pemilik di hari pertama pencocokan dan penelitian coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli. Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi menjelaskan, tahapan coklit untuk pemilihan Kepala Daerah Pilkada Jatim 2024 dimulai hari ini 24 Juni hingga 24 Juli mendatang atau selama 30 hari ke depan. Melibatkan sebanyak 116.000 petugas Pantarli yang akan mendatangi rumah-rumah warga di 38 kabupaten kota wilayah Jatim. Mengacu data pemilih yang telah berlangsung belum lama lalu, diperkirakan jumlah pemilih di Pilkada Jatim 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang mencapai 31 juta orang. Maka KPU Jatim menargetkan para Pantarli selama sepulang masa tugasnya dapat melakukan coklit terhadap 1 juta pemilih per hari. Pencapaian coklit di hari pertama yang melampaui target 1 juta lebih pemilih didaftarkan ke Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Melalui sebuah prosesi di Surabaya, Senin 24 Juni malam. Sengaja kami daftarkan kepada Museum Rekor dengan harapan sebagai pelecut kawan-kawan Pantarli kita di seluruh Jawa Timur. Untuk hari pertama ini setidaknya kita sudah mencapai target 1 juta lebih, tapi tugas berat masih menanti di hari-hari berikutnya karena masih ada 30 jutaan pemilih yang harus didatangi oleh petugas kami di seluruh wilayah Jawa Timur. Pada penyelenggaran di hari pertama, KPU Jawa Timur telah mampu menghimpun 1.166.920 daftar pemilik, di mana ini merupakan sebagai yang terbanyak, terbanyak yang masuk dalam kriterianya MURI karena memang baru pertama kali. KPU Jawa Timur telah berkoordinasi dengan berbagai pihak serta meminta kerjasama masyarakat demi kelancaran para Pantarli yang mengaksanakan tugas coklit, khususnya saat bertugas di wilayah pedesaan, pegunungan, kepulauan, bahkan hingga mendatangi perumahan elite di perkotaan yang biasanya kesulitan akses masuk. KPU Jawa Timur telah meminta bantuan dukungan dari berbagai pihak terkait. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hadif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Fasilitasi pemudik pada Hari Raya Idul Adha, PLN siapkan 65 unit SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Transjatim.